Pemirsa kebakaran terjadi di Jalan Kartika, Plaza Kutebadung, Sabtu 16 Maret 2024. Warung makan milik Yakobus Alex, 39 tahun, dilalap si jago merah, termasuk uang 100 juta rupiah. Sumber api belum bisa dipastikan mengingat saat kejadian warung sudah tutup dan tidak ada aktivitas memasak. Kasiumas Proresta Denpasar AKP Ketut Sukadi menjelaskan, pada pukul 01.00 Wita, warung sudah tutup. Selanjutnya korban dan keluarga beserta pegawai masuk ke kamarnya masing-masing yang berada di TKP bagian belakang untuk istirahat. Tiba-tiba korban melihat ada asap masuk ke kamarnya. Berselang beberapa menit terdengar suara ledakan dari bagian dapur warung. Korban dibantu pegawainya berusaha memadamkan api menggunakan air yang ada di kamar mandi, namun si jago merah semakin besar. Selanjutnya korban dan karyawan keluar menyelamatkan diri dengan menjebol serta membuka atap warung, lalu melompat keluar secara bergantian. Beberapa menit kemudian, tiba petugas pemadam Kabupaten Badung dan langsung melakukan pemadaman. Sekitar pukul 02.15 Wita secara keseluruhan, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan empat mobil pemadam. Bangunan yang terbakar terdiri dari dua kamar tidur, satu dapur, warung makan, serta barang elektronik berupa televisi, dua laptop, satu set sound system, dua freezer, dua hot showcase, tita kipas angin, AC, perhiasan emas, surat berharga, uang tunai 100 juta rupiah, dan barang lainnya. Kertanegara Balipos melaporkan.